Hikamah pedang hijau jilid tiga. Ketika sorot meti mereka saling bertemu, nona baju hitam itu tundukkan kepalanya rendah-rendah, lama sekali ia baru menengadah dan berpandangan kembali dengan Tian Pek. Keheningan kembali mencekam seluruh ruangan, dengan pandangan yang penuh kesedihan tiba-tiba darah itu putar badan dan berjalan ke arah pintu tanpa berpaling lagi. Tian Pek terkesiap, diam-diam ia menyesal dan malu sendiri karena bisa timbul perasaan tergiur serta perasaan aneh yang timbul ketika pandangan mereka bertemu. Tadi ketika tiba di embang pintu, gadis itu berhenti dan menghela nafas panjang lalu berkata, kau sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari, badanmu tentu lemah sekali, sebentar akan ku suruh orang mau gantar makanan untukmu. Setelah berhenti sebentar, ia berkata lagi, kau tak usah berterima kasih kepadaku, ku lakukan semua ini karena permintaan seseorang, habis berkata tanpa berpaling is terus berlalu dari situ. Beberapa patah perkataan yang pertama diucapkan dengan lembut, tapi ucapan terakhir berubah dingin dan ketus seolah-olah dua orang yang mengucapkan kata-kata itu. Memandangi bayangan punggung orang Tian Peek cuma melongo saja, beberapa patah kata orang yang terakhir amat menusuk perasaannya. Pikirannya jadi kalut, ia merasa ada banyak persoalan yang tak dapat diselami olehnya, di antara sekian banyak masalah persoalan yang paling membingungkannya adalah siapakah nona baju hitam yang sebentar hangat sebentar dingin itu. Kau tak usah berterima kasih kepadaku, ku lakukan semua ini karena permintaan seseorang, perkataan itu diulanginya sampai beberapa kali, tiba-tiba ia seperti terjerumus pula ke dalam kesepian dan kepedihan yang sukar dilukiskan. Dengan perasaan gundah ia bereskan rambutnya yang kusut. Walaupun lengannya masih terasa sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Meski aku berhutang kepada gadis itu, tapi dia sama sekali tiada hubungan apa-apa denganku, siapa dia dan siapakah aku sikapnya boleh dibilang sudah cukup baik, buat apa aku mesti murung karena soal ini demikian walaupun dia ingin melupakannya, tapi entah mengapa, hal ini selalu timbul lagi dalam benaknya. Ia merasa sedih atas sikap dingin si darah baju hitam itu diam-diam ia berpikir pula, dia bilang apa yang dilakukannya ini adalah karena mengingat permintaan seseorang, siapakah orang itu? Kenapa ia terima permintaan orang itu dan apa hubungan di antara mereka suara dehman ringan berkumandang dan luar, seorang pelayan cilik berbaju hijau melangkah masuk dengan membawa sebuah mangkuk bertutup yang terbuat dari kemalah hijau, setiba di depan Tianpek, dia memberi hormat. Lalu berkata, Kongcu, sialahkan minum kuah ini tutup mangkuk dibuka dan asap putih mengepul dari mangkuk kecil itu, bau harum sedap memenuhi seluruh ruangan, sebelum ingatan lain berkelebat dalam benaknya, tahu-tahu dayang baju hijau itu sudah angsurkan mangkuk tersebut ke hadapannya, Sementara tangan yang lain mengermil sang doke dan mulai menyuap kuah jinsom itu ke dalam mulut Tianpek. Dengan pikiran hampa Tianpek, menghabiskan kuah jinsom yang disuap ke mulutnya itu, semangat terasa jadi segar kembali, tapi dalam hati tambah sedih, Lah merasa seakan-akan sedang menerima sedekah dari orang lain, dan sedekah yang diberikan kepadanya itu dilakukan karena atas permintaan seseorang, padahal ia sendiri pun tak tahu siapakah orang itu. Terpikir sampai di sini, hampir saja kuah jinsom yang telah masuk perutnya tertumpah kembali, tiba-tiba ia lihat sesosok bayangan muncul kembali di depan pintu diikuti suara tertawa merdu yang memecahkan kesunyian. Tianpek mengerutkan dahi, dalam keadaan seperti ini tak enak baginya mendengar suara tertawa begini bayangan orang yang baru muncul itu membawa pula sebuah mangkuk warna hijau, Orang itu adalah seorang gadis yang berwajah cantik jelita. Darah itu tersenyum, tanyanya dengan lembut. Kongcu, apakah engkau ingin makan sedikit? Ai, tahukah kau sudah berapa hari engkau tidak makan apa-apa suara yang merdu itu terdengar oleh Tianpek, seakan-akan ejekan yang menusuk hati, ia berkerudai. Hektometer, sedekah. Kembali sedekah. Demikian pikirnya dengan mendongkol, mendadak ia berteriak, bawa keluar. Bawa keluar tertegun juga gadis itu, ia berhenti di depan ranjang dan berkata, Eh, kenapa sih kau ini tegurnya dengan lembut? Suaranya tetap merdu dan halus diang-diam Tianpek, menghela nafas. Ia rada menyesal bersikap kasar terhadap gadis itu. Bagaimanapun juga orang kan bermaksud baik, sikapnya itu jelas tidak sopan dan tak tahu adat. Terima kasih atas kebaikan nona, ujar Tianpek, hanya saja titik lebih baik bawa keluar saja, sekalipun kata-katanya sudah jauh lebih ramah, tapi ia belum berpaling. Ia berharap bila ia menoleh nanti, dalam ruangan itu akan tinggal ia sendiri, agar ia bisa merenungkan semuanya itu dengan tenang. Siapa tahu gadis itu lantas tertawa cekikikan, lalu berkata, Eh, kalau memang ogah makan ya sudahlah, kenapa bersikap begini segala tanda tanya. Tahukah kau, betapa susah dan bingungnya orang membantu kau, tapi kau-kau malah mengusir aku keluar Tianpek, terkesiap, cepat ia berpaling. Seorang gadis cantik berbaju sutra halus dan bersanggut tinggi berdiri di tepi pembaringan, meski masih muda, namun wajahnya menampilkan sikap yang agung. Baru Tianpek, menyadari dirinya telah salah menduga, ternyata gadis ini bukanlah dayang baju hijau tadi. Tapi siapakah dia? Kenapa ia mengucapkan kata-kata seperti itu demikian timbul kecurigaan dalam hati Tianpek. Sementara itu darah cantik itu sedang mengamati wajahnya dengan pandangan halus, tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula, Eh, bicara sesungguhnya, tidak pantas kau bersikap begitu galak terhadapku. Tahukah kau, untuk membantu dirimu, telah banyak mendatangkan kesulitan, bagiku tapi kau titik kau ternyata tidak tahu diri. Ia taruh nampan yang dibawanya itu di atas meja kecil, kemudian ia berduduk di tepi pembaringan, katanya lagi, Hayolah makan dulu, biarku suapi kau, kalau ingin marah lagi marah saja padaku, tapi jangan kelewat batas, sebab kalau jadi sakit, wah bisa susah, Tianpek jadi melongo, ditatapnya gadis itu dengan termangu-mangu. Ia merasa tak pernah kenai gadis ini, bertemu pun belum pernah, tapi sikap dan kelebi cara gadis ini seolah-olah sedang menghadapi sahabat karibnya yang sudah lama ia kenai. Bahkan ia mengaku membantu diriku pikirnya, tapi bantuan apa? Tianpek hanya bisa geleng kepala dengan penuh tanda petanya. Angin sejuk berhembus masuk lewat jendela, terendus bau harum khas perempuan, ia merasa gadis itu duduk semakin dekat dengan dirinya bahkan raut wajahnya yang cantik hampir saja menempel mukanya, meski dia tiada perasaan buruknya terhadap anak darah itu, namun ia merasa sikapnya yang terialu berani ini sudah kelewat batas, Hal ini menimbulkan rasa jemuh baginya. Dengan serius ia lantas berkata, aku tak merasa kenal dengan nona, andai kata aku memang utang budi kepadamu, suatu ketika budi kebaikan ini pasti akan ku balas. Sekarang aku tidak ingin makan apapun, apalagi antara pria dan wanita ada batas-batasnya, kalau kita berada sendirian dalam satu kamar tanpa orang ketiga, kemungkinan besar akan dicurigai orang untuk ini ku harap nona suka memperhatikannya, dasarnya tidak pandai bicara, beberapa patah kata itu diucapkan dengan kaku dan tak lancar bahkan setiap kata yang hendak diucapkan harus dipikirkan dulu. Gadis itu sama sekali tak menjawab, tangannya yang satu menyanggah di sisi pembaringan sedang tangan yang lain bertopang dagu sorot matanya bening memandang langit-langit ruangan. Seakan-akan tidak mendengar apa yang diucapkan Tian Pek. Sehabis anak muda itu bicara, baru dia mengerling sekejap padanya, sambil memandang ujung kaki sendiri lalu bergumam, Mam, andai kata memang utang buda kepadamu. Andai kata, ia tertawanya kekik dan mengerling pula wajah pemuda itu lalu ia menegas, masa kau kira aku ini omong kosong ia tuding anak muda itu dengan jarinya yang lentik, kemudian menambahkan, eh, terus terang ku beritahukan padamu, Kalau tiada aku titik hihihi, mungkinkah sudah digotong keluar dan ini, Tian Pek memandangnya dengan terkesima, seketika ia tak tahu bagaimana perasaannya, pikirnya, kalau begitu, dia inilah yang menyuruh nona baju hitam itu datang kemari, tapi segera terpikir pula, lalu siapakah dia ini? Apakah ia pun saudara sakandung lenghang kongcu dia mati wajah gadis itu tajam-tajam, ia merasa wajah gadis yang cantik manis ini jauh berbeda dibandingkan dengan sikap ketus darah dengan si nona baju hitam serta kejumawaan lenghang kongcu, tapi ada juga kemiripan di antara wajah mereka. Ia tak mengerti mengapa kakak beradik yang berasal dari ayah ibu yang sama bisa mempunyai sifat yang begini berbeda, lalu ia pun merasa kasihan atas nasib nyonya cantik yang malang itu bayangkan saja betapa risau dan beratnya pikiran seng ibu memikirkan sifat putera-puterinya yang berlainan itu. Sementara ia masih melamun, gadis itu menegurnya lagi sambil tertawahi, kau dengar tidak perkataanku tadi Tianpek, sadar dari lamunannya, dia baru ingat pertanyaan orang tadi belum dijawabnya. Tapi, kira bagaimana aku harus menjawabnya demikian ia membatin. Haruskah berterima kasih bagi pemuda yang keras kepala? Ia tak sedih berbuat demikian, sulit baginya untuk mengutarakan perasaan seperti itu. Otaknya berputar mencari jawaban, sementara ia berpikir pula, ibunya telah menyelamatkan jiwaku, tapi kakaknya mengusir aku, encinya membebaskan aku dari kesulitan itu dan ternyata dia inilah yang suruh, tapi titik aku tidak kenai gadis ini. Ai sebenarnya apa yang terjadi? Mereka toh sekeluarga, kenapa hubungan mereka satu sama lain begitu ruat dan kacau? Balau pikiran yang sudah kalut kini semakin kacau, sehingga untuk beberapa saat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Hei, kau dengar tidak perkataannya tiba-tiba terdengar pula teguran yang dingin berkumandang dari samping. Tian Pe, terkesiap dan berpaling, entah sejak kapan di sisi pembaringannya sudah bertambah lagi seorang, orang ini mengenakan pakaian yang penuh tambalan, rambutnya kusut, jenggotnya lebat tak terawat, terutama sorot matanya yang tajam membuat hatinya tercekat. Kemunculan manusia aneh yang tak terduga serta teguran yang dingin mencekat hati ini membuat Tian Pe tak mampu berbicara. Gadis Sayu tadi tetap duduk di tempat semula dengan tersenyum manis, ia tak pernah berpaling untuk memandang manusia aneh itu, seakan-akan kehadirannya sudah diketahuinya. Eh, kau dengar tidak perkataanku kembali manusia aneh itu menegur. Tian Pe tertegun sambil mengawasinya, menjawab. Manusia aneh itu mendengus, mendadak ia mencengkeram ke depan, ujung bajunya yang bekibar membawa deru angin serangan yang dasyat. Senyum manis yang semula menghiasi bibir gadis itu seketika lenyap, cepat ia putar badan sambil memeluk tangan manusia aneh itu, kemudian ia berbisik apa-apa di telinganya. Sorot mati ganas yang semula terpancar dari mati manusia aneh itu seketika lenyap tak berbekas, ditatapnya gadis itu dengan pandangan lembut, kemudian tanpa berpaling secepat kilat ia melayang keluar kamar. Jendela itu amat kecil dan tertutup separuh, namun hal itu bukan alangan bagi manusia aneh itu untuk keluar entah bagaimana caranya, tahu-tahu ia sudah menerobos keluar kedatangannya yang, tiba-tiba perginya juga sangat mendadak, Tian Pe hanya memandangi bayangan tunggungnya dengan terkesima, ia merasa seperti mimpi saja. Setelah manusia aneh itu berlalu, pelahan gadis itu berpaling, sambil tertawa cekikik ia menegur, Hi, kau takut tidak padanya siapa orang itu? Kenapa aku mesti takut padanya sahut Tian Pe sambil menggeleng? Kau tidak takut? Tahukah kau betapa lihai ilmu silatnya? Jangankan aku, Tuh aku dan ayah pun sangat memuji kelihayan ilmu silatnya, cuma selama ini dia tak pernah berkelahi dengan orang lain, maka tiada seorang pun yang tahu sampai di manakah kelihayan ilmu silatnya yang sebenarnya. Walau begitu, hehehe, kalau ada orang berani recoki diriku, langsung saja dia akan turun tangan dan menghajar orang itu sampai setengah mati, ia berhenti sebentar dan duduk kembali di sisi pembaringan, kemudian sambungnya, suatu hari dari lupak datang seorang bernama Sam R.O. Tiap, kupu-kupu bersayap tiga, menyembangi ayah, ketika bertemu dengan aku di kebun, dia anggap aku bisa dipermainkan dengan begitu saja, bahkan mengucapkan beberapa patah kata yang TDK senonoh, sungguh hatiku malu bercampur gusar, ingin sekali ku hajar mampus bangsat itu, tapi sebelum aku turun tangan, Paman Lui telah muncul, orang tua itu seakan-akan selalu berada di sampingku. Huh, melihat kemunculan Paman Lui, bukannya bangsat itu minta maaf dia malah jual tampang dan berlagak sok, tanpa banyak omong Paman Lui segera menghajar keparat itu sehingga mampus di bawah semak-semak bunga mawar, rupanya mampus pun ia ingin jadi setan romantis, kata-kata itu diakhiri dengan suara tertawa cekikikan. Sambil mendengarkan penuturannya, dalam hati Tian Peck berpikir, siapakah manusia aneh itu? Kenapa ia bisa berdiam di tengah keluarga yang serba misterius ini dengan leluasa? Kemudian ia pun berpikir lagi, siapakah ayahnya? Kenapa sampai seorang Cai Hoa Chat, penjahat pemetik bunga, perusak perempuan, juga datang menyembangi dia diam-diam? Ia pun heran mengapa nona cantik ini tidak pantang omong, segala apapun diucapkan begitu saja tanpa canggung. Tian Peck tidak tahu bahwa sejak kecil dadis ini sudah terbiasa hidup manja, ia tak kenal apa artinya malu, apalagi takut segala. Hihi, Andai kata aku tidak berdiri di sampingmu tadi, mungkin sekali di cengkerampaman lui nyawamu sudah melayang, habis berkata, tiba-tiba si nona menghela nafas, dan memandang jauh keluar jendela. Tian Peck tertegun, ia tak menduga sikap gadis itu sedemikian gampang berubah, sebentar tertawa riang, sebentar kemudian menghela nafas sedih. Sementara dia masih keheranan, gadis itu berkata pula, sungguh aneh sekali, sejak mama membawa pulang kau, pada pandangan pertama aku lantas menyukai kau, walaupun ia masih polos dan manja, namun perkataan selanjutnya Tuk sanggup diteruskan, pipinya menjadi merah dan kepalanya tertunduk. Lama dah membungkam, kemudian sambil membelai rambut sendiri katanya lagi, oleh karena itulah ketika mama tak dapat menjengukah setiap hari, akulah yang saban hari mendampingi dirimu hari ini, ini Tauako baru saja pulang dari Tai O, ku tahu urusan bisa runyam, karena dengan watak Tauako yang buruk itu, dia pasti akan melempar kau keluar kamar, padahal mama tak di rumah, sedang aku amat jeli pada Tauako, setelah ku pikir pulang pergi, akhirnya ku minta bantuan Tauachi untuk menanggulangi persoalan ini. Tahukah kau Tauako Aci berbeda jauh daripada watakku, dalam setahun belum tentu dia mengucapkan sepuluh patah kata. Setelah bersusah payah setengah harian ku mohon, akhirnya ia menyanggupi juga permintaanku, tapi kau... titik ternyata kau tak tahu Budi, dalam hati kecilnya Tian Pek, merasa kurang senang dengan sikap si nona yang binal, namun setelah mengetahui betapa baiknya gadis itu menaruh perhatian kepadanya, tak urung timbul juga rasa terima kasihnya yang mendalam. Ia tersenyum dan berkata, kebaikan nona sangat mengharukan hatiku, tentu saja akan selalu ku ingat kebaikanmu ini, huh, siapa yang suruh kau berterima kasih padaku, siapa yang sudi menerima Budi kebaikanmu, tiba-tiba gadis itu mengomel dengan wajah cemberut. Sementara Tian Pek tertegun, gadis itu kembali tertawa cekikikan, sambil mempermainkan bajunya ia berkata, asal kau tahu aku ini baik kepadamu, serta jangan galak-galak lagi bersikap kepadaku, itu sudah cukup mengembirakan aku walaupun Tian Pek cukup prihatin, tak urung tergetar juga perasaannya, ia merasa perasaan gadis itu begitu murni, begitu sungguh-sungguh tanpa tedeng aling, semua ini membuat hatinya sangat terharu. Apalagi sejak kecil lah sudah hidup sendirian, setelah dewasa belum pernah ia merasakan kehangatan kasih sayang orang. Untuk beberapa waktu pemuda itu hanya termangu-mangu memandang gadis itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Eh, siapa namamu gadis itu bertanya sambil mempermainkan ujung bajunya. Aku sudah tanya mama, tapi mama sendiri pun tak tahu. Aneh benar. Padahal watak mama tak jauh berbeda dengan watak enciku, di hari biasa wajahnya selalu dingin dan kaku, jarang kulihat beliau tertawa, tapi perhatiannya atas dirimu sangat besar, ia sangat menguatirkan keselamatanmu, pada mulanya aku mengira kalian pasti sudah kenal lama. Eh, tak taunya beliau sendiri pun tak tahu siapa namamu. Bukankah kejadian ini sangat mengherankan Tian Peh, menghela nafas kejadian yang sudah lewat kembali berkelebat dalam benaknya, lah berpikir, ai, seandainya nyonya cantik itu tidak menolong aku tepat pada waktunya, mungkin aku sudah mampus di tengah hutan yang sunyi itu. Begitu besar aku berhutang budi kepadanya, ternyata aku belum tahu siapa namanya yang mulia itu, ia lantas berpaling ke arah gadis itu, dengan suara lembut ia bertanya, ibumu agung dan berbudi luhur, budi kebaikan yang telah beliau berikan kepada ku, takkan ku lupakan untuk selamanya, bila nona tidak keberatan, dapatkah kau beritahukan siapa nama beliau agar aku pun, gadis cantik itu tertawa ngikik dan menyela, hihihi, taknya nalagamu waktu bicara persis seperti seorang pelajarudin, sungguh lucu, lucu sekali titik. Merah jengah selembar muka Tian Peh, untuk sesaat, ia bungkam. Melihat pemuda itu dibuatnya kikuk, anak darah itu berkata pula, ayahku si buyung, engkau dan encik u juga si buyung, coba kau terka, aku siapa Tian Peh. jadi melengat, ia merasa gadis ini terlalu polos dan lucu, masa pertanyaan semacam ini pun diajukan kepadanya, memangnya dia dianggap seorang yang tolok? Kendati pun begitu, ia menjawab juga, nona tentu juga si buyung seperti kakak dan encik mu keliru, kau keliru besar, darah satu tu menggelengkan kepala dan bertepuk tangan, aku teledak si buyung, seku si Tian seperti juga si ibu, mukanya berseri-seri, agaknya hal ini sangat mengirangkan hatinya. Wah, kalau begitu, pantaslah aku tidak bisa menebaknya, siapa yang bakal menduga sampai ke situ? kata Tian Peh, sambil tertawa geli. Sementara itu di dalam hatilah berpikir, Nol, tak kusangkanya nyonya cantik itu ternyata berasal satu marga dengan aku, terdengar anak darah itu tertawa cekikakan, dan berkata pula, tampaknya kau bukan orang perselatan ya, masa nama keluarga kami pun belum pernahkah dengar Tian Peh tertegun dan menatap wajahnya, kebetulan gadis itu pun sedang memandang ke arahnya. Gadis itu tertawa, ujarnya, eh, kau ingin tahu namaku tidak? Aku bernama Tian Wan Ji, dan siapa namamu? Apa aku juga boleh tahu? Apakah orang tuamu masih ada? Di mana punya kakak dan adik? Punya titik. Tiba-tiba gadis itu berhenti dan tundukkan kepala sambil tersenyum kikuk, tambahnya, dan punya istri titik. Pertanyaan yang diajukan secara beruntun itu titik semuanya menusuk perasaan Tian Peh, ia tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian menghela nafas dan menggeleng. Aku juga si Tian, nama ku Tian Peh, ayah jemuku telah titik telah meninggal semua, aku hidup sebatang kara, tanpa sanak, tanpa keluarga dan tidak punya rumah, dendam sakit hati ayahku sampai sekarang pun belum sempat ku tuntut balas, sudah lama persoalan yang merisaukan ini terpendam di dalam hati, belum pernah ia curahkan isi hatinya kepada orang lain, tapi sekarang setelah berjumpa dengan gadis yang polos dan lincah ini tanpa sadar semua kekesalan dan kemurungannya diutarakan seluruhnya. Mendengar jawaban tersebut, Matt Le, Tian Wan Je menjadi merah dan akhirnya tak tahan lagi air matu jatuh bercucuran membasai wajahnya yang cantik jelita itu. Begitulah perasaan manusia memang aneh. Ada sementara orang yang telah bersahabat banyak tahun, tapi di antara mereka tak pernah saling mengutarakan isi hatinya, sebaliknya ada sebagian orang yang baru saja berkenalan, seluruh isi hatinya lantas dibeberkan keluar. Begitulah keadaan Tian Peek, sekarang makin bicara semakin sedih hatinya hingga sukar dikendalikan lagi, dia lupa lawan bicaranya adalah seorang gadis yang belum lama dikenal, seluruh isi hatinya diutarakan semua. Sesaat itu kamar yang indah ini pun seakan-akan dicekam suasana kemurungan. Baru saja anak muda itu selesai berkata, mendadak sesosok bayangan berkelebat masuk lewat jendela dan langsung menerjang ke depan Tian Peek, dan mencengkeram lengannya. Siapa kau dia menghardik? Apa hubunganmu dengan Tian In Tian Tian Peek? Amat terkejut dan sebelum ia sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu pergelangan tangannya telah dicengkeram orang, rasa sakit merasuk tulanglah terkejut bercampur heran, ia tidak tahu dari mana orang ini bisa mengetahui nama ayahnya, lebih-lebih tak tahu kenapa orang bersikap begitu kasar padanya. Dengan cepat ia menengadah, ternyata orang yang mencengkeram tangannya itu bukan lain adalah manusia aneh berambut kusut dan berpakaian compang-camping yang dipanggil Paman Lui tadi. Tian Peek adalah pemuda yang tinggi hati, semakin diperlakukan kasar, semakin ngotot ia mempertahankan diri, apalagi kalau ada orang hendak memaksa dirinya dengan kekerasan, sekalipun golok ditempelkan di atas kuduknya, tak nanti ia berkerudah ia ataupun mengedipkan matanya. Demikian sekalipun cengkeraman Paman Lui ini sangat keras bagaikan jepitan baja sehingga membuat lengannya amat sakit bagaikan patah namun ia tetap tidak mengeluh atau menggubris mulutnya tetap terkatup rapat-rapat. Hayo bicara, siapa kau hardik Paman Lui pula dengan secara lantang, matanya melotot dengan sinar tajam. Apakah hengkau keturunan Tian Intian jelas sekali Paman Lui sedang dipengaruhi emosi, tatkalah mengucapkan pertanyaan tersebut, sepasang tangannya gemetar keras dan tanpa disadari tenaga cengkeramannya atas tangan Tian Peek pun bertambah berat beberapa bagian rasa sakit merasuk ke tulang sum-sum, apalagi luka parah yang diderita Tian Peek baru saja sembuh, berada dalam keadaan seperti ini, ia betul-betul merasa tersiksa, hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri. Sekalipun badannya kesakitan hebat, namun Tian Peek masih tetap mengertak gigi dan tutup mulut ia tak peduli apakah manusia aneh itu melotot bengis padanya, dia tetap bungkam dalam seribu bahasa. Tian Wan Ji yang duduk di sampingnya jadi tak tega, apalagi setelah dilihatnya paras pemuda itu berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat, keringat sebesar kacang kedelai menghias jidatnya. Di samping kasehan ia pun merasa kagum, ia kagum atas kejantanan pemuda itu, sekalipun badannya tersiksa hebat dan sangat menderita, akan tetapi ia tak sudi mohon ampun, bahkan merintih pun tidak. Timbul rasa tak senang hati atas sikap kasar paman luinya, segera ia berseru, paman, hayo cepat lepas tangan. Coba lihat, tangannya yang kau cengkeram hampir patah, mana mungkin dia mau menjawab pertanyaanmu biasanya paman lui amat sayang kepada Wan Ji, segala permintaan gadis itu selalu dipenuhinya tanpa membantah namun sekarang paman lui sama sekali tidak mengubris perkataannya, bahkan ketenangannya di hari biasa pun lenyap. Wan Ji makin mendongkol karena bukan saja paman luinya tidak mengendorkan cengkeraman, malahan dengan sorot metu yang tajam dan penuh rasa kesedihan ia tetap wajah pemuda itu tanpa berkedip. Oha titik, intlan titik, intlan titik benarkah Tian Maha Adil dan meninggalkan keturunan bagimu tanda tanya. Ah, dugaanku pasti tak meleset, memang engkau lah orangnya titik. Ya, engkau lah orangnya titik. Aku lui koma dengan gemas paman lui melototi Tian Pek, kemudian menengadah dan berkomat kamit seperti sedang berdoa dengan wajah serius. Aduh, celaka tanda seru tiba-tiba Wan Ji menjerit. Hai, paman lui titik paman lui lihatlah, dia telah mati, bagaikan baru sadar dari mimpi, paman lui berpaling, ia lihat muka Tian Pek, pucat pasti seperti kertas matanya terpejam rapat, napasnya kelihatan sudah berhenti. Perlu diketahui, paman lui ini seorang jago silat yang lihai di dunia persilatan, ketika Pek Iek Kiam Tian Intian masih hidup, mereka adalah saudara angkat yang ngerat sekali hubungannya seringkali mereka berkelana bersama dan entah berapa banyak perbuatan mulia yang mereka lakukan berdua. Tapi pada suatu perpisahan yang amat singkat, tiba-tiba tersiar berita buruk yang mengatakan Pek Iek Kiam Tian Intian yang gagah perkasa itu mati dibunuh orang. Betapa sedih dan sakit hatinya paman lui setelah mendengar berita tersebut, ia segera berangkat ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan. Tapi sayang, bukan saja ia gagal menyelidiki siapa pembunuh Tian Intian, bahkan jenazah saudara angkat dan teman seperjuangan itu pun tak berhasil ditemukan. Walaupun begitu, di tempat kejadian ia lihat keadaan kacau balau pohon banyak tumbang rumput banyak yang terbabat, kutungan pedang dan senjata rahasia yang tercerai berai berserakan di mana-mana, terutama sekali gumpalan darah di sana-sini menunjukkan betapa dasyat dan sengitnya pertarungan yang telah berlangsung. Setelah menyaksikan keadaan itu, sadarlah paman lui bahwa apa yang tersiar di dunia persilatan sedikit pun tak salah, saking sedih dan penasarannya hampir saja dia jadi gila bahkan pernah terlintas pula pikirannya untuk bunuh diri sebagai rasa setia kawannya. Akan tetapi suatu keinginan yang jauh lebih besar dari kematian telah menahan dia hidup sampai kini, keinginan tersebut ialah tekat membalas dendam, ia hendak menyelidiki dan menemukan pembunuh Tian Intian, kemudian balaskan dendam kematian rekannya ini. Seluruh jagad telah dijelajahi, tapi ia gagal mengetahui siapakah pembunuh Tian Intian, apalagi membalaskan sakit hatinya. 20 tahun sudah lewat tanpa terasa, ia mulai kecewa dan putus asa, dalam keadaan begitulah ayah Leng Hang Kong Chu, yakni Bu Yung Cheng Chu telah mengundang jagad tua ini untuk membantunya, maka menetaplah Paman Lui sebagai tamu undangan dalam perkampungan ini. Sebenarnya Paman Lui tiada bermaksud menjadi anak buah orang, tapi mengingat dia harus mencari pembunuh saudara angkatnya yang sebegitu jauh belum ditemukan itu tak kalah mana Bu Lim Su Toa Kong Chu yang terkenal itu sedang berebut pengaruh dan berlumba menarik tokoh-tokoh terkemuka dunia persilatan untuk memperkuat kedudukan masing-masing. Bu Yung Cheng Chu adalah ayah Leng Hang Kong Chu, di perkampungan keluarga Bu Yung itu pun berkumpul tidak sedikit orang-orang kangong, Paman Lui pikir mungkin di situ akan dapat ditemui pembunuh yang dicarinya itu kekayaan. Bu Yung Cheng Chu sukar dinilai, orangnya suka pada kemegahan, bukan saja anggota keluarganya hidup mewah, bahkan setiap tamunya, setiap anak buahnya juga serba perlente. Hanya Paman Lui saja yang tetap berbaju compang-camping dan tidak suka merawat mukanya, namun Bu Yung Cheng Chu tahu kumfut Paman Lui sangat tinggi, berjiwa luhur dan sangat setia kawan maka terhadap gerak-gerik Paman Lui tidak pernah ada pembatasan. Bahkan diserahi tugas berat untuk menjaga rumah tangganya. Rumah tangga Bu Yung Cheng Chu sendiri tinggal di bagian paling dalam di komplek perkampungannya, penjagaan sangat keras, biarpun anak kecil kalau tidak dipanggil juga dilarang masuk. Tapi Paman Lui yang kelihatan dekil dan kasar itu justru bebas keluar masuk di situ, dia benar-benar mendapatkan penghargaan lain dari Bu Yung Cheng Chu. Bahwa Paman Lui juga kerasan tinggal di perkampungan keluarga Bu Yung ini bukan cuma lantaran mendapat penghargaan istimewa dari Bu Yung Cheng Chu, yang lebih penting adalah karena Paman Lui sangat suka kepada Tian Wan Ji, sayangnya kepada anak darah itu boleh dikatakan melebih ayah bunda kandung si nona. Sebab itulah Paman Lui sudah setian lama berdiam di perkampungan Bu Yung ini, namun selama itu pula dia tidak pernah lupa menyelidiki pembunuh saudara angkanya itu. Sesungguhnya, bahwa Paman Lui tidak suka berdandan dan merawat mukanya itu, sebabnya tidak lain adalah karena rasa dukanya atas kematian saudara angkatnya. Meski kejadian itu sudah berpuluh tahun, tapi tidak satu saat pun dilupakannya, senantiasa teringat oleh kejadian itu dan dia harus menuntut balas sekarang, secara tidak terduga dia melihat pemuda yang diduganya adalah keturunan Tian L.N.Tian, tentu saja bergolak perasaannya. Padahal dia tidak pernah mendengar bahwa saudara angkatnya itu mempunyai istri dan beranak. Tapi pemuda yang dilihatnya sekarang ini, baik gerak-geriknya maupun raut watahnya memang sangat mirip dengan mendiang Tian Intian. Malahan di luar jendela didengarnya pula pemuda itu berkata kepada Wan Ji bahwa dia juga setian serta tentang kematian ayahnya yang mengenaskan dan sebegitu jauh musuh yang membunuh ayahnya juga belum diketahui. Seketika bergolak darah di dada Paman Lui, tak tahan lagi ia lantas menerobos ke dalam dan mencengkeram pemuda itu kencang-kencang untuk ditanyai. Karena dipengaruhi emosi, Paman Lui lupa kalau tenaga yang digunakan terlalu besar, apalagi Tian Pek masih sakit, sudah tentu pemuda itu tak tahan hingga akhirnya jatuh pingsan. Setelah Wan Ji menjerit kaget baru Paman Lui sadar dari lamunannya, betapa terperanjatnya ketika diketahui Tian Pek jatuh pingsan karena kesakitan, cepat-cepat ia lepaskan cengkeramannya dan mengurut jalan darah pemuda itu. Wan Ji menjadi cemas menyaksikan keadaan Tian Pek, tanpa terasa air matanya berlinang-linang anak darah yang cantik seperti bida dari ini hidup di manja, banyak pemuda tampan dari keluarga bangsawan dan hartawan yang mengejarnya, namun anak darah ini tak pernah memandang sebelah macu kepada mereka. Tapi kini ia malah jatuh cinta terhadap seorang pemuda gelandangan yang sedang menderita sakit. Nona bisik Paman Lui dengan perasaan menyesal ia tak menduga akan menyedihkan hati Nona itu karena kecerobohannya, maka dengan lembut dihiburnya, jangan khawatir, dia takkan mati, dia cuma jatuh pingsan, aku titik aku benci ikau titik. Teriak Wan Ji sedih air mati bercucuran dengan derasnya, ia sakit hati karena Tian Pek dicengkeram Paman Lui sampai jatuh pingsan, tanpa disadari terluncurlah kata-kata kasar itu. Setelah ucapan tersebut meluncur keluar, darah itu baru merasa kata-kata itu tak pantas diucapkan kepada seorang tua yang begitu menyayangi dirinya, ia menjadi kikuk. Maka setelah berhenti sebentar, katanya lagi, kalau-kalau dia sampai mati titik aku takkan memaafkan engkau, menyatakan kemaafkan perbuatanmu itu, gadis itu berusaha melunakan nada suaranya, ia tak ingin mengucapkan kata yang menusuk hati Paman Lui, tapi rasa khawatirnya atas diri Tian Pek, membuat kata-katanya tetap kedengaran ketus. Paman Lui terteguan mendengar perkataan itu, sejak ia bermukim di perkampungan keluarga buyung ini, rasa sayangnya terhadap Wan Ji melebih kasih sayangnya kepada putri kandung sendiri, walaupun selama hidup ia tak pernah kawin dan mempunyai anak tapi dia percaya sekalipun ia punya anak sendiri, rasa sayangnya atas di Tuan Ji takkan berubahlah sama sekali tak menyangka gadis yang amat disayanginya tega mengucapkan kata-kata kasar semacam itu, maka Paman Lui jadi tertegun. Cuma saja hal itu hanya berlangsung dalam waktu singkat, segera Paman Lui mengurut pula jalan darah Tian Pek sambil melirik sekejap ke arah gadis itu dilihatnya Wan Ji sedang mengawasi Tian Pek dengan rasa khawatir dan air mata berlinang-linang, maka tahulah Paman Lui apa artinya itu. Ah, rupanya anak perempuan yang nakal ini telah jatuh cinta. Ehm, begitu besar rasa cintanya kepada pemuda ini sehingga dia bersedia mengorbankan segalanya titik. Ai, aku memang tolol, makin tua makin goblok titik kenapa pikiranku tidak sampai ke situ? Apalagi yang berharga diperhatikan oleh seorang gadis remaja seperti dia kecuali soal cinta. Setelah menyadari hal itu, bukan saja ia tak marah atas sikap Wan Ji yang kasar tadi, lama-lahan ban tersenyum dan berkata, Wan Ji, jangan khawatir Paman bertanggung jawab atas keselamatannya, tanggung akanku serahkan seorang, seorang kepadamu seorang apa? Seorang kekasih. Seorang calon suami Paman Lui tidak menerangkan lebih jauh, ia menjadi kikuk dan garuk-garuk kepala. Dasarnya Wan Ji memang polos dan binal, tingkah laku Paman Lui yang kocak menggelikan hatinya, tertawalah dia, malahan ia lantas tanya Paman Lui, seorang apa maksudmu? Kenapa tak kau lanjutkan perkataanmu setitik seorang, manusia yang hidup, setelah gelagapan akhirnya meluncur juga kata-kata itu, ia kegirangan karena berhasil mencari kata yang tepat untuk jawabannya. Hihihi titik. Wan Ji tertawa cekikikan, tentu saja seorang manusia yang hidup, masa kau anggap aku menyukai orang mati, lucu sekali Paman ini tiba-tiba mukanya berubah jadi merah, dengan tersipu ia tunduk kepala dan memainkan ujung baju sendiri. Ketika ia melirik Paman Lui, dilihat nefa orang tua itu sedang memandangnya lekat-lekat, cepat anak darah itu tunduk kepala pula lebih rendah, mukanya semakin merah titik. Nyata Paman Lui Sauderi pun tak tabu kenapa Wan Ji bersikap begitu? Kenapa sih nona jadi tersipu-sipu? Siapakah di dunia ini yang bisa menebak perasaan seorang gadis remaja? Kiranya sehari-hari Wan Ji sering mendengar ibunya menyebut ayahnya dengan istilah orang mati, sebagai gadis yang masih hijau dan polos, dia mengira sebutan orang mati adalah kata ganti dari suami. Sekarang tanpa disadari ia telah mengibaratkan Tian Pek sebagai orang mati, pantas mukanya lantas merah. Pada saat itulah T. An Pek telah siuman kembali dari pingsannya setelah jalan darahnya diurut Paman Lui, pelahan dia membuka matanya, pertama yang masuk dalam pandangannya adalah Wan Ji yang cantik jelita bagaikan bidadari. Air titik. Bisik Tian Pek dengan lirih. Kesadaran pemuda ini belum pulih kembali. Meskipun ia dapat melihat Wan Ji yang cantik ini, tapi ia lupa di manakah ia berada, ia hanya merasa haus sekali maka cuma kata itu saja yang mampu diucapkan. Wan Ji kegirangan melihat pemuda itu telah ladar kembali, dengan wajah berseri-seri ia tuang semangkuk air, lalu bangunkan pemuda itu dan menyuapkan air ke mulutnya titik. Paman Lui hanya menggeleng kepala sambil menghela nafas ketika menyaksikan perbuatan anak darah itu, tak tersangka puteri jelita kesayangan keluarga buyung yang selalu dimanja dan tinggi hati ternyata bersikap mesra terhadap seorang pemuda gelandangan, sungguh kejadian yang tak pernah diduga siapapun juga. Cinta memang mempunyai kekuatan yang mahal besar dan sukar dibayangkan. T. Terima-t. Terima kasih. Bisik Tian Peck lirih. Selelah minum, kesadaran anak muda itu pun berangsur pulih kembali, pertama yang dia rasakan adalah bau garung ciri khas orang perempuan. Menyusul dia lihat ada selembar wajah yang jelita hampir menempel di samping wajah sendiri. Dan terakhir ia merasa, badannya berada dalam dekapan seorang gadis yang cantik jelita Tian Peck menjadi malu sekali. Wajahnya berubah merah, suatu perasaan yang aneh mengguncang hati huya. Rasa empuk, halus dan hangat seperti ini baru dirasakan untuk pertama kalinya. Ia lihat gadis secantik itu sedang merangkul tubuhnya sementara tangannya yang putih halus sedang menyuapi air ke mulutnya, biji matanya yang bening dan halus sedang memandangnya dengan perasaan kasih sayang yang tak terkatakan. Pemuda itu merasa apa yang dialaminya sekarang bagaikan dalam mimpi belaka, ia sangat terharu, saking terharunya sampai tak mampu berkata. Setelah mengucapkan terima kasih ia berpaling dan tiba-tiba dilihatnya manusia aneh itu berdiri pula di depan pembaringan sambil mengawasinya dengan pandangan tajam, segera ia merontah hendak berduduk. Kalau tidak merontah mungkin keadaannya masih mendingan, begitu badan bergoyang, luka bekas bacokan pada lengan kirinya seketika terasa sakit sekali, dengan lemas ia terjatuh kembali dalam rangkulan anak darah itu sekalipun rasa sakit tak sampai membuat pemuda itu mengeluh, tapi ketika untuk ketiga kalinya ia terjatuh ke dalam rangkulan wanji, kebetulan tangan gadis itu menyentuh bahunya, melihat darah segar yang mengucur dengan derasnya, tak tahan lagi gadis itu menjerit. Ada apa serupa manlui dengan terperajat, cepat ia memburu maju. Wanji, kenapa dari luar pintu berkumandang pula seruan khawatir, menyusul nyonya cantik yang berwajah agung itu lantas lari masuk? Kenapa dia tanda tanya? Apa yang terjadi tapi dengan cepat semuanya menjadi jelas, kiranya gerakan Tian Pek tadi mengakibatkan lukanya merekah kembali, dengan sendirinya darah pun mengucur keluar. Dengan wajah kaget berampur khawatir nyonya cantik itu menutup Pek Ji Hyat serta Sim Hai Hyat di tubuh Tian Pek, kemudian kepada puterinya ia berseru, Wanji, cepat ambilakan satu cawan kuah jinsom yang kental, lekas Wanji mengiakan dan buru-buru turun dari pembaringan dan lari keluar. Wanji, tak usah kau pergi tiba-tiba paman lui berseru. Aku mempunyai sebutir obat yang jauh lebih manjur, meskipun kuah jinsom dapat menambah darah, tapi obatku ini beberapa kali lipat lebih mujarab daripada jinsom, sambil berkata ia mengeluarkan sebuah botol kecil yang dilipat berlapis-lapis, tampaknya sangat berharga. Paman, berikanlah obat itu kepada ia, teriak Wanji dari luar pintu, biar kuambil pula kuah jinsom, agar lebih manjur Raii bocah ini biasanya memang gesit dan simpatik, ujar sinyonya cantik tertawa. Karena lukanya pecah kembali, Tian Pek merasa sakitnya tidak kepalang sampai merasuk ke tulang sum-sum, tapi kesadarannya tidak punah, ia dapat menyaksikan betapa kasih sayangnya wanita setengah bayi itu memperhatikan dirinya dan dapat pula menyaksikan betapa cemasnya Wanji atas lukanya. Dalam hati pemuda ini sangat terharu, orang-orang ini adalah keluarga kaya, apa yang mereka kehendaki selalu dilayani oleh pelayan, tapi sekarang karena seorang pemuda gelandangan, mereka bersedia menurunkan rajat sendiri dan melayani dia dengan begitu hangat, tak terkira rasa terima kasih yang timbul dalam hati kecilnya. Sementara itu Paman Lui telah membuka bungkusan dan mengeluarkan satu botol porselin kecil ketika botol itu derbuka penyumbatnya, maka menggelindinglah sebuti robat warna merah sebesar buah kelengkeng, bau harum semerbak tersiar kemana-mana, dengan kejut bercampur girang nyonya cantik itu berseru, Wah, obat apa itu? Baunya sedap sekali pil ini adalah liong hao usi miawan kata Paman Lui. Apa? Liong hao usi miawan tukas sengnya cantik dengan terperanjat. Kalau tidak keliru, obat itu bukankah berasal dari siyaulim si? Betul, obat ini memang berasal dari siyaulim si. Aku tahu obat ini adalah obat mestika siyaulim si yang jarang diberikan kepada orang lain, dari mana hyante, adik, memperolehnya tanda tanya perlu diketahui. Bu Yung Cheng Chu amat menaruh hormat terhadap Paman Lui, maka saling menyebut saudara dengan jago ini, lantaran itu nyonya cantik ini pun menyebut saudara padanya. Setetak ucapan tadi meluncur keluar, nyonya itu baru merasa telah salah bicara, dengan pertanyaan tersebut bukankah sama artinya ia telah mencurigai asal lusul dan kera mendapatkan obat mestika itu? Dengan perasaan tak enak ia lantas membungkam. 15 tahun peng lalu aku pernah membantu ketua siyaulim si menyelesaikan suatu perkara, Paman Lui menerangkan. Karena rasa terima kasihnya, maka ketua tersebut menghadiahkan tebutir pilyong hao usi miawan padaku. Tapi aku tak pernah memakainya dan sekarang titik. Dia angsurkan obat itu kehadapan Tian Pek, kemudian melanjutkan, boleh juga ku berikan obat mestika ini padamu tapi sebelumnya harus kau jawab dulu pertanyaanku tadi dengan sejujurnya Tian Pek sendiri sama sekali tidak kenal siapa Paman Lui ini, dia hanya merasa betapa bengis dan garangnya orang ini, perbuatannya agak sinting dan sukar dimengerti, sudah dua kali ia mencengkeram tangannya dikala ia sedang sakit parah. Karena perbuatannya itu, Tian Pek jadi tak senang terhadap orang ini, apalagi sekarang orang itu bendak paksa dia menjawab pertanyaan dengan imbalan obatnya. Dasar Tian Pek adalah seorang yang angkuh, sudah kenyang menderita, baginya lebih baik mati daripada menerima belas kasihan orang lain. Maka ia lantas mendengus, tanpa bicara ia putar badan menghadap ke dinding, terhadap perkataan Paman Lui sama sekali tidak digubrisnya. Paman Lui jadi mencak-mencak gusar bagaikan kebakaran jenggot. Nyonya cantik itu pun agak tercengang melihat sikap Tian Pek, dengan lembut ia lantas berkata, Nak, Piyong Hou Simiawan ini amat berharga dan dapat menyembuhkan penyakit apapun, bagi orang yang belajar silat obat ini bisa memperkuat tenaga dalam, banyak orang persilatan ingin mendapatkan obat ini, tapi mereka tak punya rejeki, sebaliknya kau yang diberi malah menolak, kan lucu? Apalagi yang telah Paman Lui utanyakan kepadamu, hayo jawablah. Kemudian makanlah obat itu, bukan saja penyakitmu akan sembuh bahkan amat bermanfaat bagimu. Aku tak sedih jawab Tian Pek, ketus, Paman Lui tambah gusar, dia mencak-mencak seperti orang gila. Nol, mati aku titik mungkin mataku yang sudah buta, aku. Sikap Paman Lui makin lama makin diliputi emosi, sampai akhirnya tak ketahuan apa yang sudah ia ucapkan. Sambil memegang obat mestika itu, ia menjadi serba salah, pikirnya, banyak orang persilatan yang mengimpi-impikan benda mestika ini, untuk mendapatkan benda ini, aku pun harus pertaruhkan nyawak nemantu pihak Siolim Si, 15 tahun lamanya ku simpan obat ini, siapa tahu bocah ini kelewat tolol, masa ku berikan kepadanya tak diterima malahan ditolak mentah-mentah, sialan. Tentu saja obat mestika itu tak dapat disimpan kembali, sebab kalau dia kembalikan ke dalam botol, miscaya orang lain akan menudur ia kikir. Akhirnya dengan gemas tercampur dongkol Paman Lui membanting obat mestika itu ke lantai. Nyonya cantik itu berdiri melongo dengan pandangan kaget, untuk beberapa saat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dalam pada itu Paman Lui tanpa berpaling lantas menorobong keluar. Suara bantingan tadi mengejutkan Tian Pek, ia berpaling, dilihatnya manusia aneh itu sudah tidak ada, sebaliknya nyonya cantik itu berdiri melenggong. Apa yang terjadi? Ia bertanya, Ai, kau telah menyakiti hati Paman Lui bisiknyonya cantik itu sedih. Menyakiti hati siapa tanya Wanji yang baru muncul dengan membawa sebuah nampan kemala dengan sebuah mangkuk bertutup. Begitu sampai di sisi pembaringan ia taruh nampan itu di meja, kemudian membuka tutup mangkuk dan meniup hawa panas dalam mangkuk dengan mututnya yang mungil dengan mesra dia suapin Tian Pek seraya berkata Hayolah, cepat makan, biarku suapi kau Tian Pek menggeleng. Ia pandang nyonya cantik itu dengan keheranan, lalu bertanya, Nyonya, aku tak mau makan obatnya, kenapa dia jadi sakit hati nyonya cantik itu tidak menjawab ia termenung sejenak. Kemudian sambil menatap wajah Tian Pek ia balas bertanya, apa yang Paman Lui tanyakan padamu tadi dia tanya siapa titik siapakah diriku sahut Tian Pek tergagap. Ia pun bertanya. Bertanya apalagi desak nyonya cantik itu penuh perhatian. Ibu Selawanji, jangan bertanya melulu, biarkan dia makan dulu dong. Kalau tidak, dia bisa titik. Jangan mengganggu tukas nyonya cantik dengan wajah prihatin, matanya Yauk jeli menetap tajam wajah pemuda itu. Dia tanya Tian Tian Pak tergagap demi harus menyebut nama ayahnya titik. Tian Intian itu ada hubungan apa dengan aku air mukanya nyonya cantik itu berubah tegang, tubuhnya bergetar karena menahan emosi, desaknya lebih lanjut, kalau begitu, apa hubunganmu dengan Tian Titik? Tian Intian? Mengapa tidak kau jawab pertanyaan Paman Lui Tiawopek tertunduk sedih, berhadapan dengan nyonya cantik yang berulang kali menolong jiwanya ia tak ingin berdusta? Maka jawabnya dengan jujur, sebetulnya Tlan Titik. Tian Intian adalah mendi yang ayahku terkenang pada nasib ayah Nfa yang malang, penderitaannya semenjak kecil serta dendam kesumat yang masih merupakan tanda tanya besar, si anak muda itu tak dapat menahan rasa dukanya lagi, air mecu jatuh percucuran dan hati terasa pedibagaikan di sayat-sayat. Semulanya nyonya cantik itu mengunjuk rasa kaget dan tercengang, kemudian dengan wajah berseri ia seperti mau bicara, tapi akhirnya maksud itu dibatalkan. Wan Ji tak tahu siapa Tian Intian yang dimaksudkan, ia pun tak menaruh perhatian terhadap perubahan air muka ibunya, ketika hendak menyuapi kuah Ji Osom ke mulut Tian Pek, tiba-tiba ia lihat anak muda itu melelahkan air mata, semaka mangkuk itu diletakkan kembali ke meja lalu ia ambil sapu tangan untuk mengusap air mata anak muda itu. Janganlah menangis, ia menghibur dengan lembut. Mari, ku sekair matamu, makanlah buah Ji Osom ini agar sakitmu cepat sembuh, kau harus menurut titik lagak gadis ini seakan sedang menimang seorang anak kecil saja, keruan Tian Pek jadi melongo dan merasakan sesuatu yang sukar dijelaskan tiba-tiba dari luar lari masuk seorang daya yang cilik dengan gugup ia mendekati nyonya cantik itu, setelah memberi hormat ia berkata dengan gelisah, nyonya, kiranya engkau berada di sini, hamba telah mencari kemana-mana titik. Loya lagi marah-marah dan suruh mencari nyonya harap nyonya lekas ke sana, saking gugup dan tegangnya muka daya yang baju hijau itu jadi merah padam dan napasnya tersengal-sengal. Dengan sikap tak senang hati nyonya cantik itu berkerudahi, ucapnya, ada urusan apa loya mencari aku hamba, hamba tidak tahu, jawab daya yang itu, loya sedang marah dan nyonya disuruh lekas ke sana, dengan perasaan apa boleh buat nghirnya si nyonya cantik berdiri, ia melirik sekejap pada Tian Pek, lalu pesannya kepada Wan Ji, rawat dia baik-baik, aku segera akan kembali Wan Ji mengiakan, nyonya cantik itu pun berlalu diiringi daya yang cilik itu. Setelah nyonya itu pergi, ruang tidur yang indah tinggal dua orang saja, dengan manja Wan Ji menyuapi Tian Pek untuk menghabiskan kuah jin som tadi. Sejak ibunya meninggal, Tian Pek hidup luntang lantung tanpa kenal arti kehangatan hidup, ia hanya tahu menderita dan tersiksa. Berbaring di pembaringan yang empuk serta ditemani gadis cantik yang simpatik, membuat pemuda itu hampir saja lupa daratan, apalagi kuah jio som yang disuapkan ke mulutnya mendatangkan rasa hangat dalam perut, membuat anak muda itu terpesona dan terlena sambil menelan kuah jin som yang disuapkan ke mulutnya, diam-diam Tian Pek, mengamati gadis cantik yang duduk di sampingnya itu potongan tubuhnya yang ramping dan pakaiannya yang indah berwarna biru, darah itu tampak agung dan mempesona. Berbaring di dalam rangkulan si nona yang hangat dengan bau harum menyusup hidung, Tian Pek merasa bagaikan berada di alam mimpi, ia tak habis mengerti apa sebabnya gadis cantik yang sebelumnya tidak pernah dikenal ini bersikap begini hangat dan baik kepadanya. Sepergenya nyonya cantik itu, satu pikiran berkelebat dalam menaktian Pek, ia teringat kembali akan perasaan burung dan kesa yang mengbiasi wajah nyonya cantik itu, dia ingin tahu persoalan apakah yang dirisaukan nyonya itu. Ia pun terbayang kembali pada kehangatan dan kebaikan Wanji, kalau dibandingkan pemuda yang jumawat tadi serta gadis berbaju hitam yang dingin bagaikan es, perbedaannya boleh dikatakan bagaikan langit dan bumi, padahal mereka bersaudara, kenapa tak biat mereka berbeda jauh? Siapa pula yang disebut loya oleh dayang baju hijau tadi? Diakah pemilik gedung ini? Suaminya cantik itu? Pelbagai kecurigaan berkecambuk dalam benaknya, tanpa terasa ia bertanya, aku titik aku ingin tanya sesuatu, apakah nona titik bersedia menjawab sejujurnya dasar pemuda pulos, ia tak biasa menyelidiki rahasia orang, pertanyaannya diajukan dengan terbata-bata. Pakai, pakai nona-nona segala, lucu sekali kau ini titik bodawan Ji sambit tertawa. Merah muka Tianpek. Engkohpek, persoalan apakah yang ingin kau tanyakan? Katakan saja terus terang seruan Ji palos. Ketika dilibatnya Tianpek merasa jengah hingga mukanya berubah merah padam, dengan bersungguh-sungguh ia berkata lagi, asal adik tahu masalahnya, tentu akan kukatakan padamu. Jangan nona-nona begitu lagi, lucu dan tak enak didengar, panggil saja aku adik kuan, aku tak berani memanggil begitu. Ah, kita kan sama-sama dari margatian, kenapa tidak berani? Sungkan? Jangan usi soatetek bebegek seperti itu. Eh, Engkohpek, apa yang ingin kau tanyakan adik kuan, bisik pemuda itu lirih. Wanji kegirangan, mukanya berseri, senyum manis menghiasi bibirnya, nah, begitu baru enak didengar, serunya. Tianpek tunduk tersipu-sipu, sesaat kemudian baru ia berkata lagi, loya yang dimaksudkan dayang tadi apakah ayahmu. Wanji mengangguk. Kulihat ibumu tak senang hati apakah hubungan ayah ibumu, senyum manis yang tersungging di bibir Wanji segera lenyap tak berbekas, dengan wajah murung selanya, Engkohpek, janganlah menanyakan persoalan itu padaku, adik tak ingin membicarakan masalah orang tua titik. Ucapan itu makin lirih bingga akhirnya hampir tak terdengar, kepalanya tertunduk rendah. Dari sikap Wanji yang murung, Tianpek tahu kalau masalah itu tak ingin dibicarakannya, maka ia alihkan pembicaraan ke soal lain. Kalau adik Wan tak ingin menjawab, aku pun tak akan bertanya lagi, hanya saja, ada persoalan lagi yang membuat hatiku tak habis mengerti, kenapa sikap adik Wan begitu baik. Sedang engkohmu begitu jumawa dan neimu begitu denging titik. Jangan bicara tentang mereka seruan ji sambil menengadah, ditatapnya pemuda itu dengan lekat. Boleh adik bertanya pula padamu. Engkohpek, setelah hengkas nibuh dari sakitmu, apa yang hendak kau lakukan Tianpek, tertegun, untuk sesaat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tentu sajalah hendak membalaskan dendam bagi kematian ayahnya, tapi kemana ia harus cari pembunuh itu? Tanpa sesuati bukti dan petunjuk, mana mungkin sakit hati bisa dibalas? Apalagi pedang mestika serta barang peninggalan ayahnya telah tercerai berai, ilmu silat yang dimiliki pun amat cetek. Tanpa bekal yang cukup sudah pasti semua harapan akan hampa belaka. Terbayang kesulitan yang terbentang di depan mata, pemuda itu merasakan hatinya menjadi kosong dan pelih, tak kuasa titik air mata meleleh membasai wajahnya. Engkau Pek Wanji segera berseru sambil memeluk pemuda itu erat-erat kemanapun kau akan pergi, adikmu takkan berpisap denganmu, aku akan selalu menemani kau Tianpek. Sangat terharu, dalam kepedihannya timbul perasaan hangat yang membuat pemuda itu tak dapat menguasai diri lagi, ia balas memeluk Wanji dan bergumam, baik, selamanya kita takkan berpisah titik, selamanya ya selamanya takkan berpidah titik. Tiba-tiba dari luar jendela berkumandang suara orang mendengus, dengusan itu ibarat hembusan angin dingin yang menggugurkan bunga indah. Budak tak tahu malu, merusak nama baik keluarga titik sungguh memalukan teguran ketus dan dingin menyusul dari luar kamar. To'ako, kau berani menghina aku teriak Wanji dengan merah, ia loncat bangun dari rangkulan Tianpek dan menerobos keluar. Suara ribut dan cecok mulut itu kian lama kian menjauh, akibatnya tak kedengaran lagi. Suasana yang semula hangat kini berubah menjadi dingin bagaikan beku, Tianpek tak mampu berbuat sesuatu menghadapi kejadian itu kecuali membungkam dan berbaring tak berkutik di tempatnya. Ia menghela nafas dan memejamkan Matu ingin istirahat dengan tenang. Suasana amat pening, tiba-tiba sesosok bayangan menerobos masuk ke dalam kamar, gerakannya cepat luar biasa, tahu-tahu sudah berada di depan pembaringan, kedua telapak tangannya sekaligus menepuk tubuh Tianpek. Matu, Tianpek, terpejam, ia tidak merasakan ada orang masuk ke kamar, ketika mendengar sesuatu suara baru ia membuka Matu dan memandang kejut ke arah orang itu, Paman Lui, kau. Dengan muka begitu mengerikan Paman Lui siap seakan-akan mencekik lehernya, begitu menyeramkan wajahnya membuat anak muda itu terkesiap dan tak mampu melanjutkan kata-katanya. Memang bayangan orang yang menerobos ke dalam kamar ini ialah Paman Lui, dia sendiri pun tertegun ketika mendengar seruan kaget Tiaopek, tangannya terjulur terhenti di udara, apalagi ketika sorot meti mereka saling bertemu, muka yang semula bengis mendadak tersapu lenyap, senyum ramah segera tersungging di ujung bibirnya. Dipandangnya pemuda itu beberapa saat, akhirnya ia memondong Tianpek, dan secepat kilat menerobos keluar dan meninggalkan kamar itu. Tianpek terkejut, hampir saja ia menjerit tapi jeritan itu dibatalkan sebab dia tidak ingin menunjukkan kelemahan sendiri. Setiba di tengah kebun, pemuda itu berusaha untuk merontak, namun sekujur badan lemas tak bertenaga, dia ingin menegur Paman Lui, namun tak tahu apa yang mesti diucapkan, akhirnya pemuda ini ambil keputusan untuk tetap membungkam Paman Lui terus melayang kace arah sebelah kanan taman. Sekilas pandang Tianpek melihat pepohonan tumbuh dengan rimbunnya di taman ini, aneka bunga menyiarkan bau harum tampak bangunan gedung, tapi sebagian tertutup oleh gunung-gunungan dan pepohonan, maka pemandangan di situ tak begitu jelas, yang pasti taman ini sangat luas, belum pernah ia jumpai taman seluas ini. Sementara itu Paman Lui telah melayang dengan cepat, pandangannya menjadi kabur, dari sini dapat diketahui betapa cepatnya orang aneh itu berlari. Sesaat kemudian ia merasakan tubuhnya seakan-akan dibawa lari melalui suatu serambi panjang, ujung serambi itu ternyata adalah sebuah bukit kecil, bukit itu mirip gunung-gunungan buatan, tapi gunung-gunungan tak mungkin setinggi itu, kalau dibilang bukit sungguhan tak mungkin begitu indah bungil. Sebuah jalan berliku melintas ke atas bukit, pepohonan tumbuh dengan lebatnya, suasana hening, udara sejuk, suatu tempat yang amat menarik. Tapi Paman Lui tidak melalui jalan bukit itu, ia menerobos masuk ke dalam hutan, hal ini mengejutkan pemuda itu. Wah, celaka batinnya tapi ingin ia pasrah nasib. Tau-tau Paman Lui berhenti seraya berkata, sudah sampai Tian Peek membuka matanya, tempat itu ternyata adalah sebuah gua, cahaya bintang memancar masuk dari luar, meski gua ini gelap lengang, namun di dalam gua ada meja dan kursi batu, semuanya terawat bersih, hal ini sama sekali berbeda daripada Paman Lui yang getil tak terurus ini diam-diam Tian Peek, merasa heran, pikirnya, tempat apakal ini? Kenapa dia ajak aku kemari? Mau diapakan aku ini Paman Lui sendiri hanya bungkam saja, ia tidak kai memberi keterangan, juga tidak mengatakan apa-apa, suasana tetap diliputi keheningan. Paman Lui membaringkan dia di sebuah depan batu, dengan perasaan apa boleh buat pemuda itu menghela nafas panjang, sekali lagi ia pejamkan matu sambil membatin, peduli apa yang dia mau lakukan, akhirnya teka teki ini pasti akau terbongkar. Paman Lui berdiri di depan pembaringan, dengan sorot matu yang tajam ia mengawasi Tian Peek, tiba-tiba ia ayun telapak tangannya dan menghantam tubuh pemuda itu. Beluk Tian Peek merasa hantaman itu tepat mengenai dada, dan penggangnya, terasa sakit dan ngilu, ia menjerit keras dan membelalakan matanya. Ia sempat menyaksikan mimej wajah Paman Lui yang aneh, apa yang kemudian terjadi, ia tak tabu lagi karena ia lantas tak sadarkan diri. Entah berapa lama, pelahan Tian Peek sadar kembali dari pingsannya. Gua itu tetap gelap gulita, bahkan jauh lebih gelap daripada semula. Perlahan anak muda itu membuka matanya, ternyata tiada sesuatu yang terlihat, buka mata atau terpejam sama sekali tak ada bedanya, karena tiada sesuatu yang dapat terlihat. Kenapa begitu? Apakah tengah malam saat ini? Tapi sekalipun di tengah malam tentu juga ada setitik sinar. Pemuda itu tak mengerti, kenapa bisa begitu apun tak tahu, apakah masih berada dalam gua semula atau sudah pindah ke tempat lain. Ia berusaha untuk meronta bangun dan berduduk, tubuhnya terasa enteng dan penuh bertenaga, rasa sakit, penat serta lemas yang pernah dialaminya kini sudah lenyap. Tian Peek sangat heran, hampir saja ia tak percaya pada kenyataan ini, bukan sekali saja ia pernah sakit, tapi belum pernah penyakitnya lenyap dengan begitu saja dalam waktu singkat. Dengan perasaan heran dan penuh tanda tanya ia melompat bangun, tiada sesuatu yang terlihat olehnya, suasana tetap gelap gulita dan sepi. Ia sangsi sejenak, akhirnya ia berseru, Paman Lui. Tiada jawaban, Paman Lui yang aneh itu entah kemana perginya? Jangankan muncul, menjawab pun tidaklah tak berani sembarangan maju, walaupun saat itu sudah berdiri, tubuhnya terasa segar dan enteng, jauh lebih enteng daripada sedia kala. Lama sekali ia berdiri termangu-mangu, ia tak tahu apa yang harus dilakukan, segulung angin dingin berembus lewat mengibarkan ujung bajunya. Aneh pikirnya, dari mana embusan angin di tempat yang begini gelap gulita dengan perasaan heran dan ingin tahu ia maju ke depan, menghampiri arah datangnya embusan Aogin tadi, uhirnya ditemukan angin itu berasal dari atas sebuah batu cadas yang arnat besar. Aneh benar, pemuda itu makin tercengang, masa angin bisa berembus masuk dari atas batu cadas. Dengan hati-hati ia meraba sekitar batu cadas itu, akhirnya pemuda itu jadi paham, rupanya di sekitar batu itu terdapat belasan buah lubang kecil sebesar kelereng, angin berembus masuk melalui lubang-lubang kecil itu. Kalau ada angin berembus masuk, sewajarnya sinar pun bisa menerobos masuk ke dalam gua ini, tapi mengapa suasana tetap gulita pemuda itu bergumam? Ia berusaha untuk menemukan jawabannya. Ah, mestinya lubang-lubang kecil itu berhubungan dengan gua lain yang gelap juga, maka tiada sinar yang masuk kemari melainkan hanya embusan angin. Apa yang ingin diketahuinya terjawab juga, namun keadaan gua itu tetap gelap, lima jari sendiri pun sukar terlihat apalagi benda lain. Pemuda itu merasa masgul, terpaksa ia duduk kembali sambil bertopang dagu. Apa yang dapat dilakukan dalam keadaan demikian? Ketika ia berbangkit kembali, diam-diam ia renungkan arah pembaringan, lalu membayangkan pula letak mulut gua waktu dia datang, kemudian ia merabah-rabah ke sana. Tapi, ah, tempat yang semula adalah mulut gua kini telah berubah menjadi dinding, pemuda itu semakin panik, ia berusaha merabah dinding di sekelilingnya, namun apa yang terabah hanya dinding batu yang halus, sama sekali tiada lubang apapun. Kemana larinya mulut gua itu? Tak mungkin gua itu sebuah gua yang buntu, dari mana dia dapat masuk ke situ kalau tidak lewat pintu gua? Tian Pek benar-benar kebingungan, sambil menempel dindingnya bergerak ke kanan, dari situ berbelok lari ke kanan, mendadak tangannya menyentuh sesuatu. Ketika ia merabah lebih seksama ternyata benda itu adalah sebuah karung kecil, isi karung itu adalah sebangsa biji-bijian bahan makanan, di samping karung tersedia pula sekentong air bersih, ia coba mencium bau air itu, ternyata berbau harum, mirip harum arak atau barum sayuran. Tak tahan lagi, ia menghirup air itu seteguk, rasanya manis dan segar, walaupun terasa agak sepat, namun semangat tubuhnya segera berkobar, hati pun terasa jauh lebih tenang. Pemuda itu lanjutkan kembali rabaannya, kecuali sebuah meja batu terdapat pula dua buah kursi batu, meja itu kosong kecuali ada sejilid kitab yang titik amat tipis, ia mengambilnya untuk dilihat. Tapi ketika teringat keadaan gelap gulita, ia letakkan kembali kitab itu ke atas meja. Apa gunanya membawa buku di gua yang gelap? Pemuda itu lanjutkan lagi rabaannya ke arah depan, kembali dia membelok di sudut sana dan akhirnya kembali lagi ke dinding gua di mana angin berembus masuk tadi. Dengan kecewa dan putus asa pemuda itu kembali ke pembaringan batu, ia makin kebingungan masa gua itu benar buntu dan sama sekali tak ada pintu masuknya. Entah sudah berapa lama ia berduduk dan berbaring di pembaringan tersebut, kembali pemuda itu bangkit dan mendekati gentong air, setelah minum dua tegukan, ia comot segenggam biji-bijian dalam karung dan dimasukkan ke dalam mulut, ternyata rasanya aneh sekali dan belum pernah dirasakan sebelumnya, sambil menggeleng pemuda itu menghela nafas panjang, ia tak habis mengerti mengapa pengalamannya selama ini selalu aneh. Karena pikiran kalau Tia merasa iseng pula, ia ambil lagi kitab tadi dan kembali ke pembaringan, ia sangat berharap dapat melewatkan waktu yang senggang itu dengan membaca buku, tapi Tia ada sinar yang masuk, mana mungkin kitab itu dapat dibaca. Dengan perasaan apa boleh buat buku itu dibaliknya halaman demi halaman, tiba-tiba ia temukan sesuatu yang aneh ternyata tulisan yang tercantum dalam kitab itu menonjol keluar, mungkin tintanya terlalu tebal, maka menonjol dari permukaan kertas. Tian Pek sangat girang, sebab waktu senggangnya kini dapat terisi dengan menikmati isi kitab tersebut walaupun harus dirabah satu persatu. Ia mulai merabah huruf yang pertama, mula-mula terasa amat sukar karena harus mengikuti garis tulisan itu, baru sekarang ia merasakan betapa menderitanya orang buta untuk mengenal tulisan. Namun jerih payahnya tidak percuma, akhirnya ia dapat kenali huruf yang pertama sebagai huruf KH atau hawa semangatnya semakin berkobar, pemuda itu merabah lagi huruf yang kedua dan dikenalinya huruf tersebut adalah huruf kun atau memaur. Setelah dua huruf itu dikenali pemuda itu makin percafa pada kemampuan sendiri, dengan seksama dan sabar ia merabah huruf berikutnya. Ternyata huruf selanjutnya adalah tun atau murni, lalu cing atau bersih serta tong atau mendidih. Huruf keenam dapat dikenali jauh lebih cepat lagi karena huruf itu adalah huruf cing lagi, huruf ketujuh adalah seng atau menguap, huruf kedelapan kembali kata kun, huruf kesembilan cing atau mengendap, huruf kesepuluh adalah cu atau ajaran. Huruf kesebelas dapat dikenali dengan cepat sebab tulisan itu cuma satu garis, yaitu huruf et atau satu, huruf kedua belas adalah hoat atau kera, untuk mengenal huruf ketiga belas pemuda ini harus membuang waktu agak lama, sebab garis tulisannya rada rumit. Tapi akhirnya bisa dikenali pula sebagai tulisan ciong atau umum. Untuk membaca ulang ketiga bejas burut itu Tian Pek hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi untuk mengenali huruf-huruf tadi ia membutuhkan waktu yang cukup lama serta banyak kesulitan. Ia mengembus napas lega, merenggangkan jari tangannya yang kaku dan menyelami kembali arti dan ketiga belas huruf tersebut. Tapi apa artinya? Pemuda itu tak habis mengerti dan tak mampu memecahkan, lama sekali ia termenung dan memeras otak, entah berapa lama sudah lewat, akhirnya dia berpikir lagi, yang dimaksudkan hawa di sini mungkin adalah sebangsa hawa murni, hawa murni memang tiada berwujud, untuk menguapkan hawa bersih dan mengendapkan hawa mendidih, teorinya hanya satu tapi caranya sangat banyak, aha, jangan-jangan beginilah arti ketiga belas huruf ini, tapi dia hanya dapat menduga-duga saja dan tidak tahu apakah dugaannya tepat atau tidak. Ia minum pula dua tegukan air dan mencopot pula segenggam biji-bijian itu, kemudian melanjutkan rabaannya, ia merasa kalimat berikutnya mempunyai arti yang kian lama kian mendalam, setiap kali berhasil mengenal sebuah huruf dia harus berhenti beberapa lama untuk direnungkan, kemudian sambil meraba huruf berikutnya ia masih memikirkan makna dari huruf sebelumnya, karena itu semakin banyak waktu yang dibutuhkan pemuda itu untuk memahami maksud dari isi kitab tersebut. Waktu pun berlalu, entah berapa lama sudah, air gentong yang semula hampir penuh kini sudah sisa sedikit, isi biji-bijian dalam karung pun sudah tinggal tak seberapa lagi. Tapi pemuda itu tidak risau lagi memikirkan kebutuhan pokok sehari-harinya, semua pikiran dan tenaga dipusatkan pada isi kitab tersebut, karena apa yang dapat diperoleh dari kitab tersebut telah menghabiskan semua perhatiannya. Mimpi pun ia tak menyangkai isi kitab yang amat tipis itu ternyata begitu dalam, melebih dalamnya lautan, Setiap huruf yang tercantum dalam kitab itu seolah-olah mengandung suatu maksud yang istimewa, dan setiap maksud dari huruf itu merupakan intisari pelajaran ilmu silat pada dasarnya Tian Peck, gemar berlatih silat hanya sayang selama ini TDK pernah mendapat bimbingan guru pandai, bisa dibayangkan betapa gembiranya pemuda itu setelah mengetahui bahwa isi kitab itu ternyata adalah pelajaran kung fu yang mahasakti, persoalan lain segera tersingkir dari benaknya kecuali mempelajari isi kitab itu. Setelah menjadi biasa, pemuda itu tidak mengalami banyak kesulitan lagi dalam mengenali huruf-huruf berikutnya, tapi arti dan makna dari setiap huruf itu makin sukar dipahami, kadangkala untuk memecahkan arti dari sebuah huruf dia harus peras otak beberapa waktu lamanya, bukan saja harus mengulang kembali arti kalimat sebelumnya, dia pun harus mengenali dahulu huruf berikutnya, kemudian baru mencari arti yang sebenarnya dari rangkaian kalimat tadi, oleh sebab itulah kemajuan yang dicapai Tian Lamak Tian Lambat. Anak muda itu tidak putus asa, makin menjumpai kesulitan semakin bersemangat, ia bertekad untuk menyelami isi kitab itu hingga huruf yang terakhir. Entah berapa lama pula, suatu hari akhirnya dia dapat mengenali huruf yang terakhir dalam kitab tersebut, betapa gembiranya pemuda itu, dia berjingkrak seperti orang gila, dia ulangi kembali pembacaan kitab itu dari permulaan hingga akhir, setiap kalimat dia renungkan dan pikirkan lagi dengan lebih seksama, bahkan tanpa mengalami kesukaran dia bisa mengapalkan isi kitab itu di luar kepala. Makin mendalam ia selami arti dari makna tulisan itu, semakin girang hatinya, jantungnya pun berdebar keras, ia temukan kalimat itu mengandung keajaiban serta kesaktian ilmu silat, mimpi pun ia tak pernah menyangka akan menemui keajaiban ini dengan tekun dan rajan Tian Pek, mulai mempelajari isi kitab pusaka itu dan kemudian melatihnya dengan seksama. Selama mempelajari isi kitab itu banyak kesulitan yang telah dia alami, tapi sekarang penderitaan itu menghasilkan buah yang manis, dan dia pula yang merasai kemanisan buah tersebut. Dalam waktu singkat tenaga dalamnya mengalami kemajuan yang amat pesat, berbeda dengan dahulu, Tian Pek yang sekarang adalah Tian Pek yang kosen. Dengan hasil yang luar biasa itu, waktu istirahat bagi pemuda itu pun makin sedikit. Ia merasa semangat dan kekuatannya makin berlipat gandala tak mau memlekirkan persoalan lain, sebab kesaktian ilmu silat yang pelajarinya telah merampas semua pikiran dan tenaganya. Beberapa hari telah dilewatkan lagi dalam kegelapan, ia mulai bersilah di atas pembaringan dan meneruskan pelajaran ngowekangnya. Suatu ketika, tiba-tiba ia merasakan pembaringan batu yang diduduk itu mulai bergetar keras, kemudian pelahan-lahan bergeser ke samping. Tian Pek amat terperanjat, ia tarik napas dalam-dalam dan meloncat turun, tenaga saktinya dihimpun dan siap menghadapi segala kemungkinan, ia tak tahu kejadian aneh apalagi yang bakal ditemuinya. Pembaringan batu itu masih bergeser terus ke samping, dari luar dinding batu berkumandang gelap tertawa yang nyaring keras memekik telinga. Tian Pek amat tegang, ia pusatkan seluruh perhatiannya ke arah datangnya suara gelap tertawa itu. Belang terdengar suara gemuruh diserta cahaya terang memancar masuk ke dalam ruangan di belakang pembaringan batu itu muncul sebuah mulut gua.